Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sembilan putra-putri dari sembilan kaisar muncul. Xiao Chen berkata perlahan, mereka sama sepertiku, mereka disegel oleh ayahnya di masa lalu. Hingga para putri tanputra dari sembilan kaisar terbangun di zaman ini. Pada saat ini, semua orang dapat membayangkan saat segel itu rusak, betapa sedih dan kesepiannya Xiao Chen dan Nan Mingyusu dan para putra kaisar lainnya, setelah terbangun, tetapi sudah puluhan ribu tahun. Tidak ada satupun orang yang dikenalnya di zaman ini. Tiba-tiba, kabut air di mata Xiao Chen dan Zhou Tianyi menguap dan tatapan mereka sejajar ke satu arah. Di sana, kabut hitam mengamuk, dan roh-roh jahat mengamuk di dalamnya. Ada tanah hangus berdarah, dan bahkan sungai darah yang bergulir dan mayat pegunungan dan bintang-bintang yang sekarat terlihat samar-samar. Boom! Dalam sorotan, raungan terdengar di langit, dan sosok samar dan agung muncul. Pria itu seperti raja, mengenakan baju perang es, darahnya berkibar di langit, sepasang mata hitam besar mekar dengan cahaya magis, momentumnya sangat kuat, dia bisa menelan gunung dan sungai, dan dia bisa menghancurkan gunung raksasa. Raja Iblis Yu Jiang Xiao Chen bergumam, dan tanpa sadar mengepalkan tombak perang di tangannya. Dia, dia adalah raja iblis dari domain iblis. Meski suara Xiao Chen kecil, namun membuat penonton gempar. Raja Iblis dari alam iblis. Pada saat ini, terutama orang-orang yang huang, suara mereka bergetar, dan mereka tidak tahan dengan tekanan mengejutkan dari raja iblis. Raja iblis menutup mata. Matanya tertuju pada kaisar yan di lautan guntur, matanya rumit dan campur aduk. Dengan kebencian dan kemarahan, perubahan dan kesedihan, nostalgia dan kebingungan. Di masa lalu, raja iblis kalah dari kaisar yan penguasa yan huang, dan itu puluhan ribu tahun. Hari ini, kaisar yan telah lama pergi, tetapi raja iblis masih hidup, hanya untuk keengganan dan dendam di hatinya. Yu Yu Jiang, ini bukan caramu melakukan sesuatu. Ketika Yu Yu Jiang Raja Iblis mengingatnya, suaranya terdengar, dan tidak ada sumber yang dapat ditemukan. Meskipun suaranya kecil, itu seperti guntur yang menderu. Hantu, kamu masih menjijikan seperti biasa. Yu Yu Jiang tidak menyipitkan mata, dan suaranya sangat tidak bisa dimengerti. Kamu tahu, suatu hari, kamu akan membayar harga yang pahit untuk kalimat ini. Dengan suara samar yang datang dari langit, sosok hantu muncul di langit kosong di seberang raja iblis Yu Yu Jiang, sepasang mata mati memancarkan cahaya kejam. Orang ini, tak perlu dikatakan, adalah raja hantu yang ditekan oleh kaisar Tian Fu di masa lalu. Hari ini benar-benar hidup. Setelah raja hantu, tiga sosok muncul satu demi satu, dan mereka bisa melihatnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan nafasnya, itu aneh. Penyihir, raja penyihir. Darah, raja darah. Raja pemakan jiwa. Tidak ada nafas orang yang hidup, orang itu seharusnya adalah raja dunia bawah. Raja pedang melirik raja iblis, menatap satu sisi dengan cemberut, karena orang lain datang. Pria itu benar-benar aneh, mengenakan baju besi kuno, memegang tombak perang yang patah di tangannya, dan tertutup debu, seolah-olah dia baru saja keluar dari kuburan. Dia tampak bodoh, matanya kosong, benar-benar seperti orang mati. Untuk kedatangan orang ini, raja iblis Yu Yu Jiang dan mereka saling melirik. Hati-hati, raja dewa juga ada di sini. Ketika semua orang pergi menemui raja dunia bawah, sebuah suara lembut terdengar di telinga semua orang di kuartet. Suara itu adalah Qian Qian Yu. Dia berdiri seperti peri di langit, dan menatap satu sisi langit tanpa menyipitkan mata, tetapi membingungkan bahwa wajahnya penuh dengan kerumitan. Raja Dewa Pembunuh Mendengar nama ini, semua orang termasuk Raja Pedang, bergidik di dalam hatinya. Apa keberadaan Raja Dewa Pembunuh, orang kuat yang benar-benar kuat, dia adalah pembunuh malam, hampir membunuh Kaisar Chu di masa lalu. Dibandingkan dengan Yu Yu Jiang Raja Iblis, Raja Dewa Pembunuh adalah yang paling ditakuti. Tidak ada yang melihat wajah aslinya, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang yang telah melihat wajah aslinya sudah mati, dan dia seperti hantu. Di tempat kejadian, karena kedatangan Raja Dewa Pembunuh, semua orang merasa punggungnya menjadi dingin, karena takut bergerak tanpa pemberitahuan. Tidak hanya mereka, tetapi juga Raja Iblis Yu Yu Jiang. Mereka harus tahu bahwa Raja Dewa Pembunuh bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga kekuatan kelas dunia bersama mereka. Di bawah, pasukan koalisi Ye Chen masing-masing mengorbankan senjata mereka sendiri, dan mereka juga mengorbankan pesona pelindung segera setelah Raja Iblis Yu Yu Jiang tiba. Adegan ini tidak bisa sembarangan bagi mereka. Dengan kedatangan para Raja, para pasukan bisa hancur dalam sekejap. Boom! Bang! Gemuruh! Dunia mulai mengaum, tetapi itu bukan guntur dari Ye Chen, tetapi tekanan mengejutkan dari sembilan orang kuat duniawi. Masing-masing berdiri di langit dan masing-masing seperti gunung raksasa. Mereka adalah Raja-Raja dunia. Hanya karena kurangnya kesempatan, mereka kehilangan posisi kaisar, tetapi meski begitu, masing-masing dari mereka adalah generasi surgawi, tidak ada satu orang pun yang bisa melawan. Hari ini, apa yang terjadi hari ini? Putra-putri dari sembilan kaisar ada di sini, dan musuh besar sembilan kaisar juga ada di sini. Melihat langit dengan ngeri, seseorang berkata dengan suara gemetar. Mereka semua datang untuk sembilan kaisar. Dan Chen menarik napas berat. Setelah mendengar ini, terlalu banyak orang tersandung, dan tanpa sadar menatap langit, karena kedatangan para Raja sangat mengejutkan sehingga mereka lupa Ye Chen masih melawan petaka guntur surgawi. Boom! Pada saat ini, Ye Chen berjuang untuk melawan pengepungan sembilan kaisar. Harus mengatakan bahwa vitalitas Ye Chen masih sangat ulet. Di bawah pengepungan sembilan kaisar, Ye Chen masih berahan. Hanya rekor ini, Ye Chen sudah cukup untuk bangga pada dunia. Ku bilang, hari ini tidak begitu menyenangkan. Kakek naga melirik keluar melalui alis Ye Chen melihat para Raja dari musuh sembilan kaisar muncul. Ye Chen tidak berbicara, mengambil sepertiga detik untuk melihat keluar, dan tampak sangat bermartabat. Ye Chen tidak menyangka bahwa ada sembilan anak dari sembilan kaisar ada di sini, dan Ye Chen bahkan tidak menyangka bahwa bahkan para Raja dari musuh kaisar sebelum kematian sembilan kaisar muncul, begitu sembilan dari Raja turun, bahkan jika Ye Chen didukung oleh pasukan besar, Ye Chen tidak memiliki rasa aman. Secara visual, tujuan mereka sama dengan Raja Falun. Kakek naga mencubit kumis naga. Mereka semua ingin menggunakan hukuman petaka surgawimu dari menarik sembilan kaisar untuk mencari terobosan, dan jika tidak berhasil, mereka semua akan amti seperti Raja Falun. Itu akan menjadi yang terbaik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Bang, gemuruh. Langit masih meraung, tidak tahu apakah itu karena guntur Ye Chen yang menggelegar atau karena tekanan delapan raja. Suasana antara langit dan bumi sangat tertekan, dan para pasukan berkumpul bersama. Setiap ekspresi ngeri memandang delapan raja. Tentu saja, untuk permusuhan mereka, delapan raja telah mengabaikan mereka secara langsung, dan mata mereka yang luas tertuju pada petaka guntur tanpa kecuali. Di sana, Ye Chen masih berjuang. Yang paling penting adalah keuletan dan kemauannya yang kuat, yang membuatnya tidak peduli betapa berbahayanya, Ye Chen tidak akan menyerah akan hidup. Tidak heran konsumsi energinya, junior yang bernama Ye Chen ini jauh lebih kuat dari yang bayangkan. Raja darah tersenyum pelan, mengjilat lidah merah, matanya penuh darah serakah, darah agung ini, membuatku bersemangat. Tidak dapat disangkal bahwa jika Ye Chen dan Raja Falun pada tingkat yang sama, Ye Chen memang lebih kuat dari Raja Falun. Ini tidak diragukan lagi. Raja hantu memutar lehernya dengan keras, tetapi momentumnya naik dengan gila. Anak itu mungkin berada di Laut Guntur kapan saja. Apakah kamu masih ingin terus berbicara? Jika dia mati, badai petir akan menyebar seketika. Akan menghilang bersama. Dia, apakah dia mencoba meniru Raja Falun? Langkah Raja hantu menyebabkan koalisi kuartet segera menjadi gelisah. Boom! Saat Raja hantu melangkah ke Lautan Guntur, Guntur gemetar dan langsung berlipat ganda, seperti Raja Falun pada waktu itu. Kelompok kedua sembilan kaisar muncul di tempat dan menyerang Raja hantu bersama-sama. Raja hantu berteriak dan mengguncang langit. Boom! Boom! Bang! Segera, raungan menakutkan terdengar, dan Raja hantu dunia benar-benar mengguncang bumi. Begitu mereka berhadapan, Raja hantu memaksa lima kaisar mundur, dan kekuatan tempur mereka sama sekali tidak berada di bawah Raja Falun. Boom! Saat langit bergidik, ketiga sosok itu melangkah ke Lautan Guntur terlepas dari urutan mereka, melihat lebih dekat, mereka adalah Raja Pemakan Jiwa, Raja Iblis, Raja Penyihir, dan Raja Darah. Di tempat, Laut Guntur bergetar lagi dan melebar empat kali lipat dalam sekejap. 36 sosok kaisar segera muncul. Ini, apa yang harus dilakukan ini? Melihat langit yang luas dan laut yang bergemuruh, kulit kuartet tiba-tiba menjadi pucat. Yan Luo, kamu sangat sabar. Di sini, Raja Iblis melirik Lautan Guntur, dan sudut mulutnya mencibir dengan mencibir. Mengenai kata-kata Raja Iblis, Raja Yan Luo yang haus darah masih berdiri seperti zombie, tidak menanggapi sama sekali. Di bawah, Gu Santong berjongkok, melihat bahwa Raja Yan Luo yang haus darah dan Raja Dewa Sen Suanzang tidak peduli dengan Raja Iblis, dia memiliki ekspresi muram. Melihat Raja Iblis Yujiang lagi, wajahnya sedingin es. Ketika dia memulihkan pandangannya, dia melangkah ke langit kosong dan bergegas ke Lautan Guntur. Dia bergerak, dan Raja Yan Luo yang haus darah juga bergerak, tubuhnya sangat aneh, dan kecepatannya satu poin lebih cepat dari Raja Iblis Yujiang. Ham! Boom! Saat keduanya melangkah masuk, Lautan Guntur yang sudah besar melebar dua kali lagi. Dua kelompok Kaisar Chu dan Sembilan Kaisar muncul tanpa urutan, dan tidak ada yang memberi mereka perintah. Mereka langsung menyerang lawan mereka. Pada titik ini, seorang pria berbaju hitam memakai topeng keluar. Rambut hitamnya seperti air terjun, dia lebih kurus dari yang diharapkan, yang lain berdiri di sana, dan rasanya seperti pedang pembunuh yang tiada taranya. Begitu seseorang mencondongkan tubuh ke depan, dia akan terluka oleh udara dinginnya. Mungkin hal yang paling menakutkan adalah matanya yang kesepian. Meskipun tidak ada emosi sama sekali, mereka bisa menakutkan. Anda dapat melihat mayat, darah, dan laut di matanya sejauh ini. Pasukan kuartet, termasuk Zhong Jiang, leluhur Tianzong dan Raja Pedang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berpaling. Dalam legenda, Raja Dunia yang hampir membunuh beberapa kaisar memang dewa surga. Dugu Ao menghela nafas lega, merasa pedang pembunuh di tangannya gemetar, tampak takut. Apakah ayah kaisar berperang melawan orang kuat seperti itu di masa lalu? Dacu Huang Yan bergumam, hatinya bergetar. Tiba-tiba, mata indah Kian Yoyue menjadi kabur. Siapa yang tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang di dunia yang telah melihat Raja Dewa pembunuh dan masih hidup, dan siapa yang akan tahu bahwa orang yang dia cintai yang hampir membunuh ibunya di masa lalu? Boom! Ketika Kian Yoyue tampak bingung, Raja Dewa pembunuh sudah melangkah ke Laut Guntur. Menurut beberapa kali sebelumnya, Lautan Guntur gemetar dan berlipat ganda lagi. Menurut Raja-Raja sebelumnya, Sembilan Kaisar muncul, dan seluruh barisan Sembilan Kaisar. Ya, Raja Dewa pembunuh menembak, memegang pedang ekskalibur di seluruh dunia, melangkah keluar, dan langsung terbunuh di depan Raja Pemakaman Surgawi. Uff! Dengan pedang tak tertandingi terpotong, kepala Kaisar Pemakaman yang belum melancarkan serangan, kepalanya dipenggal di tempat. Di bawah, Gu Santong yang berpegangan tangan berjongkok di tanah meledak teriakan sumpah serapah. Bukan hanya dia, orang-orang di seluruh kuartet hampir melanggar kata-kata umpatan. Bahkan jika itu hanya tubuh tahu, satu Kaisar dibunuh oleh Raja Dewa Pembunuh, hanya memikirkannya saja sudah tidak bisa dipercaya. Aku belum pernah melihat Al-Gojo seperti itu dalam kehidupanku. Kakek Zuge mendesis dan menghela nafas. Raja Dewa Pembunuh itu pandai dalam pengetahuan satu tembakan. Raja pedang mengerang, matanya penuh keheranan dan kekaguman. Jadi, orang-orang seperti itu tidak pandai bertarung untuk waktu yang lama. Dugu Ao menghela nafas. Benar saja, dan Raja Dewa Pembunuh yang memenggal kepala seorang Kaisar mulai mundur. Dia dihancurkan oleh kasiar pertempuran, dan didukung oleh telapak tangan Kaisar. Serangan itu, Raja Dewa Pembunuh hanya bisa mengelak, dan dia malu. Dibandingkan dengan dia, Raja-raja lain tidak jauh lebih baik. Masing-masing melawan sembilan Kaisar. Boom! Boom! Bang! Dunia ini menjadi sangat kacau. Melihat langit dari jauh, itu adalah lautan guntur yang menutupi langit. Di atas lautan guntur, ada awan hitam gelap dan bergejolak menutupi matahari, membuat seluruh bumi redup. Apakah para raja akan mati juga seperti Raja Falun? Di sisi lain, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bergumam saat dia melihat Raja Iblis Ji Yujiang bertarung melawan sembilan Kaisar. Itu sulit dikatakan. Kakek naga dengan santai berkata, Semua raja di dunia tidak palsu, tetapi tidak semua orang seperti Raja Falun, dibandingkan dengan kesombongan yang kuat, beberapa orang lebih peduli tentang umur panjang, sembilan Kaisar menunjukkan dunia dalam bentuk ini. Ini adalah hal kuno. Mereka datang ke sini untuk mengejar peluang terobosan untuk tujuan tersebut, tetapi juga penyesalan besar atas penurunan di masa lalu. Akan menyedihkan melihat musuh lama setelah puluhan ribu tahun. Mari kita ucapkan beberapa patah kata dan yakinlah melawan musuhmu. Mengerti, Ye Chen menarik nafas dalam-dalam, menghindari pedang Kaisar Chu dengan cara yang berbahaya. Adegan perang sangat besar, dan guntur, yang menutupi langit, dibagi menjadi sembilan area. Musuh yang tidak dihadapi Ye Chen maupun delapan raja adalah barisan sembilan Kaisar. Pada saat ini, tidak ada yang akan menunjukkan kelemahan, terutama Raja Iblis Yu Yujiang, meskipun mereka sudah penuh darah, tetapi mereka masih berjuang keras. Di satu sisi, mereka dari delapan raja mencari peluang untuk terobosan, dan di sisi lain, mereka tidak mau ketinggalan. Mereka semua adalah raja pada masanya, mereka termasuk yang terbaik di dunia. Mereka menganggap diri mereka tidak lebih lemah dari yang lain. Sekarang mereka menghadapi barisan sembilan Kaisar yang sama. Ini adalah pertempuran dan perlombaan. Siapapun yang kalah lebih dulu pasti akan tersingkir oleh sejarah. Pasti akan tersingkir oleh sejarah.